Saudara pemerintah Kabupaten Seragen mendukung perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM karena dianggap efektif mengurangi angka penambahan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Kabupaten Seragen memungkinkan untuk memperpanjang PPKM. Bupati Seragen Gus Dinar Untung Yunis Kowati mengatakan evaluasi PPKM satu pekan kemarin sempat terjadi peringkatan kasus COVID-19 sampai angka 100 kasus per hari. Namun peningkatan angka tersebut karena hasil tracing dari dua pekan lalu sebelum diterapkan PPKM. Keberhasilan PPKM dalam menekan penambahan kasus COVID-19 baru bisa dievaluasi pada pekan ini. Dan data perabu 20 Januari 2021, angka kasus COVID-19 turun hingga 30 kasus padahal sebelumnya hampir 90 kasus lebih. Pemerintah Kabupaten Seragen harus siap dengan segala konsekuensi jika dilakukan perpanjangan PPKM untuk Jawa Bali dan akan memberi pemahaman kepada masyarakat. Dan ini berhasil dengan pembatasan ini memang membuahkan hasil yang nyata dan terlihat. Kalau kemarin pekan kemarin saya sudah hampir, ini kok peningkatannya sangat tajam. Ternyata memang ini hasil dari dua pekan sebelumnya. Artinya ke depan ketika Seragen di perpanjangan masih memungkinkan? Seragen masih memungkinkan untuk diperpanjang sesuai dengan instruksi dari Agu Berkut. Sementara soal penambahan tempat tidur di RSUD Seragen, Bupati Seragen menjelaskan ada penambahan 10 tempat tidur di ICU. Harapannya jika ada lonjakan kasus COVID-19 tidak kesulitan tempat tidur sehingga tidak perlu sampai dikirim ke kabupaten lain.